Hi guys, as you guys know Indewi akan launching another new product. Sebenernya produk ini tuh udah gak asing lagi for some of you, especially for all of you acne warriors. Nah kali ini, ada yang sudah tau belum produknya apa? Drumrolls, and you guessed it right, it's Ding Ding Time Glamis Gel. Nggak aku tau nih, banyak banget temen-temen yang sudah menunggu this new and improved version of Thyme Glamis Gel. So why create Thyme Glamis Gel? And as you guys know, si Indewi tuh belum ada spot treatment for jerawat. So I want to create something yang tentunya tidak harsh on your skin, it works overnight, anti-inflammation, dan juga dia tidak berbahan alkohol atau maupun steroid. So Thyme Glamis Gel ini tentunya dibuat dari bahan-bahan plant-based, and it's organic, and yang paling penting adalah it works for your skin. I think, in my experience dealing with acne, kebanyakan tuh produk-produk yang untuk jerawat, these eaters aku mengeringkan kulit, mengiritasikan kulit, and it's usually very harsh for the skin. Nah, jadi banyak klien-klien aku tuh yang kemudahannya tuh berasa kayak, aduh kok kulitnya pria-pria, or kulitnya kok tidak nyaman ya. So, with that in mind, aku ingin create satu produk yang nyaman dipake di kulit, tapi at the same time, it works. Karena aku tau, yang paling penting kan aku untuk jerawat adalah tepon sebul ya. So, when I did my research, aku menemukan satu bahan ini, atau satu tanaman ini namanya Thyme. Thyme itu sebenarnya satu, I guess you can create satu family with kayak seperti daun mint, it's an herb. Dalam bahasa Indonesia, itu namanya daun mint. Jadi, aku bukan pake Thyme, belum biasa, tapi Thyme yang komposisinya ada Thyme Mall-nya. Thyme Mall ini, dia tuh sudah ada researchnya yang menyatakan bahwa dia tuh it's so good for anti-bacterial, terutama terhadap P. acne. Problem is, aku cuma satu masalah, wanginya Thyme-Thymall ini, wah ya, gitu lah ya, teman-teman tau ya. Kadang wangi-wangi tanaman itu sangat-sangat strong banget. Nah, jadi, PRU yang kedua adalah bagaimana caranya memponulasikan produk ini, supaya masih bisa ditoleransi juga, dan juga bagaimana supaya dia lebih cepat lagi bekerjanya. So, the next step comes German Chamomile. Nah, untuk German Chamomile, aku more specifically menggunakan yang ekstrak dari CO2. CO2 tuh chamomile side. Ekstrak ger German Chamomile ini, dia itu hebatnya apa? Dia mengandung both sides of German Chamomile, yaitu disaboro dan matrisin. So, fungsi dari German Chamomile ini, it's a very-very effective anti-inflammation. Jadi, dia itu mensudingkan dan dia juga bantu lebih cepat memulihkan dan meredakan kemerahan-kemerahan. Tentunya, teman-teman tau kalau jerak itu biasanya kemerahan. Nah, selanjutnya juga, aku menggunakan satu bahan namanya Fecoidan. Fecoidan is basically an algae, atau bisa dibilang seaweed lah ya, di adukur laut semacamnya. Dan Fecoidan ini, kalau kalian research, itu banyak banget amazing effects-nya. Salah satunya adalah, it helps with photoaging. Photoaging itu adalah penuaan dingin yang dari kena cahaya matahari contohnya. Tapi selain dari itu, yang lebih wow-nya lagi dari Fecoidan adalah, dia itu mempercepat bone healing. Nah, seperti teman-teman tau, kalau orang jerawat, tapi itu ada lukanya kan. Nah, lukanya itu biasanya lama kan. Kadang bisa seminggu, dua minggu, baru sembuh. Amazing-nya, dengan kindle mesjo ini, dari komposisi yang aku formulasikan, semuanya ini tuh bantu mempercepat proses penerbuhannya. Umumnya, orang yang struggling dengan jerawat, itu bukan cuma struggling dengan jerawatnya doang. Tetapi, struggling-nya setelahnya juga. Yaitu, healing prosesnya, atau bekas-bukanya. Now, with this time-danish gel, bahan-bahan komposisi yang aku sudah masukkan, itu mempercepat dan mempermudah proses healing-nya ini lho. Supaya, jadi nanti dia tuh nggak menjadi big ugly scar, yang akhirnya tuh lama banget sebutnya. Last but not least, tentunya ada satu bahan lagi, which is called phytosphingosin. Phytosphingosin ini, dia adalah satu bahan yang memperlua ketatunya barrier, dan on top of that, dia sangat ampuh membunuh atau mencegah ke acne. So, phytosphingosin ini, it's so powerful, it gives this another level of kick ke time-danish gel yang tadi itu. Karena before that, aku udah eksperimen, si etan-danish gel ini did out the phytosphingosin. Memang itu udah hasil, udah semua luar biasa banget untuk menghadapi jawa. Tetapi, when I added this new booster of phytosphingosin ini, makanya disebutnya phytosphingosin ini, itu hasil tuh wow banget, it was amazing. So, I'm excited to release this new product, akhirnya ke temen-temen semua. So, time-danish gel ini bisa digunakan for all types of acne, mau dari yang merah, gede, 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 kecil, you need it. Cara pake ini gimana? Like I said, boleh tokoin aja di bagian yang tadi jerawatnya. Frekuensinya boleh sehari 2 kali, pagi dan malam, atau maupun giri applied as needed. Misalkan setiap 2-3 jam sekali, mau giri applied pun boleh. Suatu sahab, time-danish gel ini adalah product spot treatment buat jerawat yang sangat ampuh, sangat efektif, sangat efisien, and of course, it's plant-based, it's organic, it's not harsh for you, dia tidak mengandung alkohol, dia tidak mengandung steroid, tapi at the same time, masih gak kalah ampunnya. Dan yang paling hebatnya lagi, dia itu bisa menyembuhkan dan meng-healing at the same time, supaya would reduce the chances of scouting, yang itu lebih tinggi. So, to all of you acne-waters out there, it's time to heal your way to freedom.